Pemerintah tengah menggodok pejabaran operasional transportasi selama masa mudik 2020. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan mudik tetap dilarang, namun pergerakan orang dengan kepentingan khusus masih dimungkinkan dengan syarat dan protokol tertentu. Hal ini disampaikan Menhub dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI melalui daring pada Rabu pagi. Kriteria pengecualian ini akan dibahas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Operasional muda transportasi udara, laut, darat dengan kriteria khusus ini akan mulai berlaku pada hari Kamis ini. Menhub berharap pejabaran aturan ini tidak disalahgunakan. Artinya dimungkinkan semua moda anggota udara, kereta api, laut, bus untuk kembali beroperasi. Dengan catatan satu, harus mentaati protokol kesehatan. Yang kedua, PNBP akan memberikan kriteria. Di sini ada kriteria-kriteria tertentu, nanti PNBP bersama Kementerian Kesehatan bisa menentukan dan itu bisa dilakukan. Jadi, rekan-rekan kita yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua, dari Sumatera, jika memang dibutuhkan untuk tugas, secara spesifik saya sampaikan, Bapak-bapak adalah petugas negara atau pejabat negara, berhak untuk melakukan movement sesuai dengan keperluannya. Yang lain, biar Pak Doni yang akan melakukan. Alhamdulillah. Saudara pejabaran aturan larangan mudik dengan melonggarkan untuk keperluan khusus mulai berlaku hari ini. Kita akan pantau situasi di stasiun Senin Jakarta Pusat. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan di sana. Nah, selamat pagi, Jona. Jona, aturan boleh ke daerah lain ini dengan keperluan khusus sudah mulai berlaku hari ini. Dari pantauan Anda, bagaimana kondisi di stasiun Senin pagi ini? Ya, selamat pagi, Nilu dan saudara. Pantauan kami hari ini stasiun Pasar Senin bisa dikatakan cukup sepi. Jadi, pergerakan itu hanya ada kereta api komuter lain, di mana merupakan rute Jabodetabek. Mengenai adanya surat edaran khususnya dari peraturan main hub yang baru yang mengizinkan adanya pepergian. Namun, dengan adanya protokol kesehatan ini memang cukup membingungkan bagi masyarakat. Dan juga, tadi Sami Sumba sempat menanyakan kepada petugas kereta api apakah ada perubahan aturan. Tapi, mereka sendiri menunggu aturan resmi dari PT Kertapi Indonesia khususnya untuk daop dari Jakarta apakah ada rencana keberangkatan atau mungkin ada kereta yang akan jalan, baik dari stasiun Gambir ataupun dari stasiun Pasar Senin. Untuk pantauan kami saat ini masih sepi dan belum ada terlihat seperti para pemudik yang ingin berangkat apakah itu mungkin rute ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk adanya aturan pelonggaran ini, ini dari peraturan menteri perhubungan sendiri menginginkan bahwa bila ada masyarakat yang berpergi, baik menggunakan kereta api ataupun moda transportasi lain, maka harus dilengkapi dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan sendiri diartikan seperti adanya surat mungkin dari pihak dari otor kesehatan bahwa yang berangkat bebas atau mungkin terhindar dari adanya virus corona. Namun untuk penjabaran baik dari teknis keberangkatan atau mungkin dari hal lain khususnya di stasiun Pasar Senin, kami sampai saat ini belum mendapatkan data resmi atau mungkin cara resmi bagaimana keberangkatan khususnya dari masyarakat yang ingin keluar dari Jakarta ke tempat atau ke keluar kota. Artinya bahwa kereta api yang dari stasiun Senin menuju ke luar Jakarta, utamanya ke daerah Jawa ini masih juga belum dioperasikan per hari ini? Ya ini betul sekali bahwa per hari ini kami melihat belum ada kereta khususnya kereta luar kota yang keluar dari wilayah Jakarta, baik dari stasiun Pasar Senin di tempat saya berdiri ataupun dari keberangkatan lain yang ada di stasiun Gambir. Namun tentu saja kami akan menanyakan kepada kepala stasiun nanti khususnya kepada kepala stasiun Pasar Senin, apakah ada kebijakan baru atau mungkin ada penyesuaian kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, apalagi kalau kita adanya dinamika, baik dari mungkin peraturan dikeluarkan oleh gugus tugas bahwa melarang mudik sedangkan di satu sisi ada aturan, maka akan ada aturan yang harusnya cukup jelas yang dikeluarkan agar masyarakat tidak bingung apakah diperbolehkan mudik atau keluar. Kami masih menunggu keputusan dari pihak PT Kereta Indonesia dan Kandi sendiri, kami juga akan menanyakan kepada kepala stasiun, baik kebijakan ini, apakah kebijakan ini akan menjadi suatu cara bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan, baik mungkin tenaga medis yang ingin keluar kota, atau mungkin ada orang yang bekerja baik di Kementerian Pertahanan atau pihak lain yang ingin menggunakan transportasi, atau mungkin ada pihak lain yang harus menggunakan surat khusus untuk bisa keluar dari wilayah. Terus saja adanya surat edaran ini menjadi salah satu tanda tanya besar bagi masyarakat, apakah ini diperbolehkan mudik atau tidak. Jona, meskipun seperti yang Anda sampaikan bahwa tidak ada persiapan khusus, kemudian juga belum ada kereta yang menuju ke luar Jakarta yang Anda lihat, kecuali KRL, tapi apakah ada masyarakat yang Anda pantau yang mungkin akan melakukan perjalanan keluar daerah Jakarta atau menuju ke daerah Tanah Jawa? Ini lupaan tahun kami, tadi pagi mulai dari pukul 5 pagi, sampai saat ini belum terlihat adanya keramaian, atau mungkin masyarakat yang berencana untuk mudik atau pulang ke Lampung. Banyak dari masyarakat ini mereka hanya menggunakan stasiun Pasar Senen hanya untuk perjalanan komuter saja, baik mungkin kereta yang ke arah Depok, ke arah Bogor, atau mungkin yang hanya ke arah Jari Negara dan juga stasiun Manggara. Jadi sama sekali tidak ada pemudik yang datang hari ini, baik untuk menanyakan terlebih dahulu, ataupun untuk berangkat, itu saja ini dalam rangka untuk memperhatikan kebijakan baru yang ada, ada yang keluar kemarin malam oleh Kementerian Perhubungan. Nih Luh? Jonah Hanumangan melaporkan langsung dari stasiun Senen Jakarta, di mana masih belum terlihat, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan, masih belum ada terlihat persiapan dilakukan oleh pihak kereta api atau stasiun Senen, maupun juga masyarakat yang datang ke sana juga tidak terlihat. Ini memang masih banyak pertanyaan dari masyarakat ya, sebenarnya akan seperti apa kemudian proses ini, mudik ini akan diperbolehkan? Dan pertanyaan-pertanyaan itu juga dijawab oleh Jonah tadi, bahwa di stasiun Senen sendiri menjadi pusat stasiun yang memang banyak sekali warga apabila mudik, ke beberapa daerah di Jawa Tengah, di Jawa Barat, dan juga di Jawa Timur begitu. Tadi laporan dari Jonah menunjukkan bahwa tidak ada masyarakat yang berkerumun di sana, ini artinya sudah mengerti betul bahwa aturan ini memang belum ada kepastian yang jelas, dan sudah dijelaskan pula bersama DPR RI bahwa aturan-aturannya seperti apa, hanya ada peraturan khusus di sini yang diperbolehkan untuk mudik ke luar kota. Betul, kita tunggu penjabaran dari pemerintah.